Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Jambur Channel Tutorial Belajar Servis HP Secara Mandiri Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan semua urusannya dan dilancarkan rejeginya Amin Di hadapan saya ada HP ITEL A70 Dalam kondisi terkunci layarnya Terkunci pola ya Ini sudah lupa ini yang punya Untuk polanya Jadi sudah tidak bisa masuk Karena sudah lupa ITEL A70 RAMnya besar ya 12 4 plus 8 Jadi untuk video kali ini Saya akan berbagi video tutorial Bagaimana cara membuang Pola yang ada di HP ini Tanpa menggunakan Komputer Jadi kita akan menggunakan Kombinasi Tombol Jadi kita akan menggunakan kombinasi tombol Tombol power dan tombol volume Jadi teman-teman kalau Teman-teman punya HP yang sama Terus lupa Kunci layarnya Jadi teman-teman bisa melakukan Cara seperti Video berikut ini Oke sekarang kita Matikan dulu HPnya Kita matikan Sampai benar-benar mati Untuk masuk ke menu recovery Atau ke wipe data Kita akan menekan tombol Kita coba ya Karena ini ya pertama kali Saya dapat Garapan yang Tiba ini Jadi kita akan menekan tombol volume bawah Sama tombol power Mudah-mudahan langsung bisa Kalau tidak bisa Nanti kita coba Menggunakan tombol volume atas Dan untuk rata-rata HP seperti ini Biasanya itu Kalau untuk infinic Itu pakai Tombol volume bawah Sama Tombol power Jadi kita Tekan secara bersamaan Tombol volume bawah Sama tombol power Oke kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan berhasil Kita tekan secara bersamaan Mungkin agak lama ya Setelah muncul Logo idle Kita lepaskan Tombol powernya Tetap menekan tombol volume bawah Jadi Kalau sudah muncul Logo idle Kita lepas tombol powernya Tapi tetap menekan tombol volume bawah Maka akan masuk ke Menu Android Recovery Oke kita scroll ke bawah ya Kita geser ke bawah Menggunakan tombol volume bawah Sampai ke Wipe data Factory reset Oke Menggunakan tombol power Kita turunkan lagi Ke factory data reset Oke Menggunakan tombol power Oke Sekarang kita tunggu Ini sudah Wipe data Atau formatting data Jadi kita tunggu dulu Data wipe complete Lalu kita tekan Tombol power Maka HP akan Merepot ulang Oke kita tunggu Sampai ke Pilihan Bahasa Oke Sekarang kita akan Men set up Mudah-mudahan Tidak tersangkut Di akun Google Karena disini Di pojok Kiri atas ini Ada gambar gembok Biasanya Kalau muncul Gambar gembok itu Meminta Akun Google Dan mudah-mudahan Orangnya Ingat akun Google Kalau tidak ingat Ya nanti kita Coba untuk Membaipas Oke Kita pilih Bahasa Indonesia Oke berikutnya Lewati saja Kita masuk ke Kita sambungkan Ke jaringan Wifi Karena kalau kita Tidak memasukkan Itu Tidak ada Tombol Selanjutnya Kita tunggu dulu Sampai muncul Tombol berikutnya Oke Nah disini Minta lagi Untuk verifikasi Pola Disini Minta verifikasi Pola Karena tadi Sudah lupa Jadi kita klik Gunakan Akun Google Saya Disini Ini Gunakan Akun Google Saya Kalau teman-teman Ingat Akun Google Jadi teman-teman Tinggal memasukkan Akun Google Dan Sandinya Nah Kalau teman-teman Tidak ingat Ya Mau tidak mau Harus di bypass Karena ini Sudah mentok Disini Sudah tidak bisa lagi Seperti ini Teman-teman Jadi sudah Sudah tidak bisa masuk Teman-teman Harus memasukkan Akun Google Yang terakhir Dipakai di HP ini Oke Di video sebelumnya Saya Sudah Upload Cara Mereset HP Android Tanpa Harus Memasukkan Akun Google Lagi Jadi sudah Terhapus Secara permanen Sandinya Tapi karena Ini lupa Jadi sudah Tidak bisa lagi Maka harus Di bypass Kita tunggu Mudah-mudahan Orangnya Masih ingat Akun Google Kalau tidak Nanti kita Coba untuk Membypassnya Oke Terima kasih Untuk sementara Sekian dulu Video kali ini Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih